Terima kasih sudah klik video ini, halo guys ketemu lagi bersama Erwan disini dan ini adalah EasyWorship 6 Salah satu aplikasi komputer yang sangat bermanfaat bagi para kaum profesional terutama dalam bidang presentasi Dan aplikasi ini sudah mengeluarkan beberapa seri, yang paling terakhir adalah aplikasi EasyWorship 2009 dan yang terbaru saat ini yaitu EasyWorship 6 Dan EasyWorship 6 ini sangat memiliki banyak perubahan signifikan dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya Dan kali ini saya akan membagikan bagaimana kita menginstall aplikasi ini di komputer kita dan berbagai hal lainnya seputar EasyWorship 6 Dan muncul tampilan seperti ini, cara installnya tidak berbeda dengan EasyWorship 2009 Kalau teman-teman sudah pernah install EasyWorship 2009 pasti tidak akan susah Next Hanya pada saat registrasinya dia akan berbeda Saya sarankan pada waktu menginstall EasyWorship kita mematikan jaringan internet kita supaya lebih aman Klik finish Setelah itu kita tidak akan menemukan saja lagi tapi kita lihat aplikasi ini sudah ada di desktop Sepertinya dia sudah muncul disini Karena saya sudah pernah install maka saya tidak untuk regist, regist aplikasi ini sudah di regist dan untuk yang berikutnya mungkin teman-teman bisa tulis di komentar Tentang dan seterusnya mungkin saya akan bagikan di komentar Nah ini tampilan dari EasyWorship 6 Saya lihat sangat berbeda dengan EasyWorship 2009 Kalau EasyWorship 2009 mungkin sangat berbeda Tetapi ini kita lihat dia punya tampilan hanya schedule live dan live output Yang sedang live akan muncul disini Ini lagu bawaan ketika kita install aplikasi ini Oke Ada juga video bawaannya Ada juga video bawaannya Ini mungkin teman-teman kalau ada merasa bingung bagaimana install dan lain sebagainya Teman-teman bisa tulis di komentar dan mungkin saya akan balas yang jadi pertanyaan dari teman-teman semua Sekian untuk tutorial tentang EasyWorship 6 kali ini Dan nantikan lagi tutorial untuk bagaimana kita menggunakan EasyWorship 6 yang akan saya buat dan saya upload di beberapa hari kemudian Terima kasih dan sampai jumpa